Selamat pagi sahabat kristus yang setia, mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama saudara Al-Josa Frantoni. Selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, semoga di pagi ini kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari sejenak kita bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini juga, setelah engkau menjaga kami di dalam istirahat malam, engkau kembali mengizinkan kami untuk menapaki kembali persyarahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang kembali engkau berikan di dalam kehidupan kami ini. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelum itu kami rindu untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu mendengar sapaan lembut kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang senantiasa kami renungkan pagi siang dan malam. Pimpin kami roh kudus di dalam memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami pahami dengan baik dan tetap tinggal dan kami pelihara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah engkau ya Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian dari PKJ nomor 241, Tak Kutahukan Hari Esok. Akan dipandu oleh Bapak Devian dan Ibu Putu Dita. Tak Kutahukan Hari Esok Amin. 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 Takutlah dan hari esok, mungkin langit kan gelap. Takutlah yang berkasihkan, melimungi ku ketat. Meski susah kerjalanan, lombang dunia meneru. Di pimpinnya ku bersama, sampai akhir langkahku. Ternyata aku pahami, dalam masa pencual. Takutlah bagiku ini, tangan cuman yang berkas. Takutlah bagiku ini, tangan cuman yang berkas. Firman Tuhan yang akan kita renungkan, diambil dari kisah para rasul pasal 13, ayat yang ke-23. Kisah para rasul pasal 13, ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang dijanjikannya, Allah telah membangkitkan jurus selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Sahabat yang dikasih Tuhan, di momen-momen menyongsong pasca ini, kita kembali diingatkan dan sering mendengar pemberitaan firman Tuhan yang berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Beberapa ayat dalam Alkitab menuliskan peristiwa ini dengan menyebut bahwa Yesus bangkit. Misalnya seperti yang ditulis dalam Matius pasal 28, ayat 6. Dan juga penulis Alkitab menuliskan atau menyebut dengan istilah Yesus dibangkitkan. Seperti yang ditulis dalam kisah para rasul pasal 2, ayat 32. Jika kita baca dengan seksama, kedua kalimat tersebut, baik Yesus bangkit atau Yesus dibangkitkan, bisa menghantar kepada dua pemahaman yang berbeda. Dan bahkan bisa memunculkan sebuah pertanyaan bagi kita semua. Dalam kalimat yang pertama, bahwa Ia bangkit atau Yesus bangkit, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sendirilah dengan kuasanya membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Sedangkan dalam kalimat yang kedua, bahwa Yesus dibangkitkan, seolah-olah menunjukkan bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar diri Yesus yang mampu membangkitkan Ia dari kematian. Jadi seolah-olah peristiwa kebangkitan itu bukan atas kehendak dirinya sendiri dan juga bukan dalam kuasanya. Pada pernyataan yang kedua inilah, seringkali orang mempertanyakan status kealahan Yesus. Orang meragukan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah karena dari kalimat tersebut memang nampak jelas ada kuasa yang lebih besar dari diri Yesus. Namun sahabat, maksud penulis Alkitab dalam menggunakan dua kata atau kalimat tersebut Yesus bangkit dan Yesus dibangkitkan tidak bermaksud demikian. Malahan melalui penggunaan istilah bangkit dan dibangkitkan tersebut, penulis Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita itu Allah Tritugal, Allah Trinitas. Itulah mengapa seolah-olah ada kuasa lain yang membuat Yesus menjadi bangkit. Kuasa lain yang membangkitkan Yesus. Sebab kuasa itu adalah dari Bapak. Terlepas dari semuanya itu, penulis Alkitab ingin menekankan bahwa peristiwa kebangkitan adalah bagian dari kuasa Allah. Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pemelihara yang kuasanya hingga sampai mengalahkan maut. Inilah sebuah penegasan dan jaminan bagi kita, orang-orang beriman yang percaya kepada Allah. Pada penyataan Yesus yang dibangkitkan oleh Allah memang terdapat kesan bahwa Yesus bukan Allah. Dan kuasa Allah jauh melampu Yesus. Demikian juga orang Yahudi beranggapan demikian. Karena pemahaman keagamaan mereka adalah bahwa Allah itu hanya satu tunggal. Jadi sangat tidak mungkin Allah yang selama ini mereka kenal dengan istilah Yahweh atau Yahweh atau Elohim yang berada jauh di atas langit yang kudus dan suci, hadir ke dunia dalam wujud manusia, yakni manusia Yesus. Namun dalam penyataannya tersebut, terdapat pesan bagi orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Bahwa melalui peristiwa kebangkitan itu, Allah mengukuhkan Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat mereka. Sebagai Tuhan dan jurus selamat kita umatnya. Allah mengakui dan mesahkan pekerjaan yang telah dilakukan Yesus selama ia berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan inilah yang menjadi keyakinan kita hingga saat ini. Sahabat yang dikasih Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus memiliki makna yang mendalam. Selain menunjukkan bahwa tidak ada lagi kematian dan kuasa maut, peristiwa kebangkitan juga menggambarkan kehidupan masa depan kita. Sebuah jaminan masa depan yang sudah dapat kita lihat saat ini. Dalam sebuah tulisannya pada seri Selamat Pasca, Pendeta Andar Ismail menyebut bahwa melalui peristiwa kebangkitan, masa depan atau zaman baru sudah dimulai sejak sekarang. Kebangkitan Yesus tidak mengakhiri sejarah, sebab sejarah terus berlangsung. Namun di lain pihak, sebuah sejarah baru atau zaman baru telah dimulai sejak peristiwa kebangkitan Yesus itu. Apa artinya? Pernyataan ini mengingatkan, Saya pada sebuah pemahaman yang salah yang sering diucapkan dan dipahami orang-orang yang sering mengatakan demikian Bapak Ibu, bahwa kehidupan sekarang itu tidak penting. Dan hanya sementara. Sebab yang penting dan abadi adalah kehidupan setelah kita mengalami kematian. Itulah yang seringkali diuncapkan oleh orang-orang yang menurut saya itu salah, tidak benar. Pertanyaan sederhana merespon pertanggaman tersebut adalah, Bukankah hidup kita setelah kematian juga ditentukan oleh hidup kita saat ini? Kini kita menjadi tahu bahwa melalui kebangkitan Yesus, ia telah membuka zaman baru. Dan itu artinya, agar kita dapat turut hidup dalam zaman yang baru itu, kita juga harus memiliki sikap hidup yang baru. Sikap hidup yang sesuai dan seturut dengan apa yang Yesus ajarkan. Dan hal ini seharusnya membuat hidup kita menjadi resah. Mengapa resah? Karena sebagai manusia, kita sedang belajar dan terus berproses untuk mengikuti Kristus. Jika apa yang kita pikirkan, kita lakukan, kita ucapkan dalam keseharian, masih belum mencerminkan ajaran dan teladan Kristus, maka mari kita rayakan keresahan kita tersebut dengan terus berjuang untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki diri, sesuai dan seturut dengan apa yang dikendaki oleh Tuhan. Selamat berproses, sahabat. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami dengar kembali pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam momen-momen menyongsong pascah ini, kami harus menghayati, kami harus belajar kembali akan makna kebangkitan yang tidak hanya sebuah penegasan, sebuah informasi kepada kami yang menyatakan bahwa Tuhan adalah juru selamat. Namun melalui peristiwa kebangkitan, Tuhan juga mengajar kami bahwa sebagai konsekuensi, Tuhan menjadi juru selamat dan penembus dosa kami, kami harus hidup di dalam teladan, di dalam ajaran yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Tuhan mengajak kami untuk hidup di zaman baru yang mana semuanya adalah sesuai dan seterut dengan gendak Tuhan. Dan maka dari itu, biarlah kami boleh merespon dengan sungguh-sungguh. Kami boleh belajar untuk mengubah diri kami, belajar untuk menaati dan mengikuti setiap ajaran dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ambil bagian di dalam zaman baru yang sudah Tuhan hadirkan ini. Tuhan pada saat ini juga kami bersama-sama bersatu hati ingin berdoa untuk setiap kegiatan yang kami langsungkan di dalam GKI Tumapel. Biarlah setiap pembinaan iman, kegiatan peribadatan, dan juga kegiatan yang lain, Tuhan lancarkan, Tuhan berkati setiap pelaksanaannya. Tuhan juga yang menolong setiap pelayanmu di tempat ini. Bapak pendeta dan keluarga, sekenap aktivis dan juga keluarganya, di dalam melayani Tuhan, di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kegiatan yang akan berlangsung. Biarlah dengan penyertaan Tuhan, kami sebagai persekutuan cemaat di GKI Tumapel boleh bersama-sama mengalami pertumbuhan iman dan spiritualitas diri dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan dan pimpinan Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati hidup kami. Kami memohon Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktifitas. Tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. terima kasih. Terima kasih.